Kamu berani bayar aku berapa? Kau mau berapa? 10 juta Lidup Tekening kamu Sendiri berapa kamu mau? Lebih dari 10 juta? Silahkan Jumbo 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 15 juta Jumbo Besok malam Aku tunggu di petang tapenya Jumbo 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 Ayo. Masuk aja. Yoi. Nah, langsung buka saja. Ya iyalah, tenang aja. Jangan lupa jamunya. Udah, aku sakit pelan. Mantap. Akhirnya aku bisa seneng-seneng malam ini. Didn't bawa siapa tuh? Disini tempat beliatnya. Lumayan lama juga ya. Mas Ferry. Mas Ferry. Pada kerja. Aku baru kesini, Mas. Enak banget sih. Yang baru udah jadi sama Lidan. Pertama kali dong? Iya, bener. Dia dari tadi diseluruhan tiba-tiba. Masih aja pake dash. Cocok lagi. Kita dari kantor sama nih. Hai. Oh ini temen kamu juga? Kamu? Baru buat temen nih. Disini. Kenalin dong kak Udan. Oh Ferry. 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 Eh. Ga usah ngomong lama. Ini juga ikut main nih. Iya. Masuk sama. Kasih. Biasa. Aku udah bayar kamu. Eh. Yaudah. Yaudah. Aku balikin buit kamu, kamu gak butuh. Maksudnya gimana dong. Aku bebas dong. Nolak kamu. Aku udah bayar kamu. Kita udah sepakat. Buat jalan malam ini. Kalau aku gak mau, kenapa? Kamu gak ada hak. Kamu bilang pemurahan. Kamu aja sering gak mampu buat bayar. Jangan pernah bilang pemurahan. Kalau kamu masih nampar. Kamu gak butuh. Bukan. Dan kamu tuh harusnya bawa dia dari lama dong. Eh. Gimana nih? Kayaknya kalau main. Mending. Biasanya dibuka deh. Ferry. Dia tuh masih lugu. Eh. Dia gak pernah. Jadi jangan coba-coba kamu. Ngerayu dia. Bagus dong kalau ngasih lugu. Kan bisa aku ajarin. Ya, jas aku. Yaudah kamu main aja jasnya. Biar aku yang pegang. Dan kayaknya aku kemar-madi dulu deh. Bentar ya. Silahkan. Pak liat-liat. Eh. Kenapa? Jadi tadi ngelamun mulu. Eh. Siapa sih temen kamu itu? Nah. Jadi keko sama temen aku. Eh. Makanya. Kamu tuh kerjaan tuh benerin dulu. Masalahnya. Gara-gara temen kamu. Aku batal kencan sama si Vivi. Aku juga gak tau. Kalau dari tadi kamu udah nge-BU dia. Aku udah bayar DP. Gara-gara temen kamu. Uang aku dikembalikan sama aku. Bangsan gak? Pengangguran akan kalah sama yang berjas. Ini bukan soal pengangguran. Tapi aku bayar dia kok. Yaelah Pul. Pasti ya cewek realistis. Mikirnya ya. Pasti mau yang lebih banyak duitnya kan. Tapi. Masalahnya aku dari dulu. Pengen kencan sama dia. Baru kali ini dia mau. Karena aku punya uang. Setelah ada temen kamu. Kamu jadi batal semuanya kan. Udah next time aja. Mungkin dia mau lagi. Udahlah gak usah pikirin itu. Cari aja yang lain. Masih harus Vivi sih. Masalahnya. Kamu gak paham sih. Kamu. Tertarik sama bodinya apa gimana? Semuanya. Bodinya montok. Wajahnya cantik. Bikin aku sah. Ya udah. Mungkin kamu sekarang beruntung. Coba lagi. Ini gara-gara temen kamu sih. Ngapain juga buat temen kayak gitu. Eh gak usah emosi sama temen aku. Lain kali. Jangan bawa temen kayak gitulah. Ya aku tau temen kamu tuh. Wajah-wajahnya kayak seorang bos. Sedangkan aku menampilannya kayak gini. Makanya. Sadar diri aku. Tadi udah bilang kan. Benerin dulu tuh kerjaan. Udah deh. Gak usah ngomong kerjaan. Eh. Kalo kerjaan kamu tuh udah mapan. Siapa yang gak tertarik sama mapan. Ya penting gak ada uang kan. Ya tapi gak seberapa uang kamu. Sebenernya. Far. Mau aku bilang tuh benerin. Halo. Sudah. Kamu kerja di sini? Kerja atau? Ya. Main aja sih. Kami nyari temen baru. Temen baru? Ya kayak kamu. Kamu kerja dimana? Aku. Aku di perusahaan berkah. Wow. Aku owner disitu. Itu perusahaan besar loh Fer. Hebat ya. Terus? Kamu kok baru-baru ini sih main kesini? Harusnya dari lama. Kamu main disini. Kamu gak pernah main gini-gini. Harus sekarang udah jatuhin sama DJ. Bagus dong kalo kayak gitu. Tuh. Yaudah kalo besok-besok kamu butuh temen. Temen. Bisa hubungin. Temen ya? Nomor HP kamu? Ehm gini deh. Gini HP kamu. HP. HP. Siapa lagi namanya? Vifilia. 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 Kamu malam ini mau kemana? Kalo kamu bosan main disini. Aku bisa temenin kamu jalan. Jalan? Kamu kerja kayak gini? Emang. Apa yang kamu dapet dari kayak gini? Kamu? Duit. Kamu tuh duit. Kamu gak usah belakang sok suci deh. Kamu gak suci. Gak ada manusia suci. Kamu tanya aja. Kamu tuh duit. Bukan urusan kamu kan? Kamu tuh duit. Duit kan yang kamu cari. Aku baik-baik ngomong sama kamu. Kalo kamu gak suka. Gak usah samir amain aku. Ini pilihan hidup aku. Dan kamu gak ada hak buat ngatur aku. Kau gak ngatur kamu. Kamu tuh duit. Butuh duit. Iya kan? Ngomong aja. Jawab aja. Kamu butuh berapa? Sombong banget sih kamu. Kamu ngajar aku. Aku mau. Tapi gak dengan cara kayak gini, Veth. Terus? Kalo kamu gak suka sama kerjaan aku. Yaudah. Gak usah di sini. Dan kamu cuma manusia. Yang gak berhak menghakimin aku. Kok kamu gak hakimin kamu? Mungkin jalan hidup kamu baik-baik aja. Makanya hidup kamu enak. Beda sama aku. Kalo aku punya pilihan hidup lain. Mau kamu apa? Tadi kamu gak cek aku. Apa yang mau cari? Keluar aja. Kamu mau. Keluar aja sama aku. Kamu berani bayar aku berapa? Kau mau berapa? 10 juta. Bilih. Dilih. Rekening kamu. Sendiri berapa kamu mau. Lebih dari 10 juta. Silahkan. Dilih. Uuh. 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 Yuh. 15 juta. Dih. Besok malem aku unggul di berkantai ini. dia tuh gila atau gimana sih dengan gampangnya ngasih duit segitu yaudah lah jadi males mainnya kalau kamu kayak gini eh dan aku duluan ya aku bisa lanjut main oke sorry aku sibuk ya oke oke mau kemana tuh gak tau sama Vivi mungkin sabar men sabar santai santai yaudah 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 lah tunggu bentar kamu duluan aja ngapain yaudah tunggu di dalam buruan tunggu nih dandan lebih cantik datang lebih awal bukan urusan kamu ya emang bukan urusan aku cuma tumben aja gitu yaa karena kamu aku mahal gak murahan kayak kamu mau mahal mau murah itu sama aja kamu siapa yaudah terserah kamu mau ngelai aku kayak gimana gak ada artinya kok buat aku kalo kamu gak ada kepentingan sama aku kayaknya mending kamu pergi deh yaudah ayah kamu jalan sama cowok itu yaudah kenapa kamu gak selevel sama dia gak selevel kamu beda bedanya apa semua cowok yang dekitin kamu itu sama aja yaudah aku gak peduli yang penting buat aku aku bisa jalan sama dia dan jangan harap aku mau jalan lagi sama kamu dibayar berapa kamu gak bakal mampu bayar aku segitu 5 juta aja kamu gak mampu bayar denger ya mau kamu jalan sama cowok yang mana siapa intinya kamu tetep Vivi yang dulu yang sekarang aku gak peduli kamu ngomong aku soal kayak gimana bodo sama gak tau kamu suka sama dia hei kamu gila buat aku semua cowok sama aja mendeketin aku cuma karena nafsu apalagi kan perlakuanmu beda kamu tuh soal tau deh kayaknya kamu mending pergi buang-buang waktu jangan sampe cowok yang kamu deketin itu suami orang main-main sama aku yaudah itu artinya kamu lebih rendah kamu gak usah belaga suci kamu gak ada hak buat nyeramain aku pergi kucer aku sampai kapanpun kamu gak bakal bisa dapetin aku Vivi dasar ya kamu bilang apa aku ngurahan banget ha aku masih sabar ya gak ada pinggang eh harusnya kemarin kamu gak ngebatalin sama aku aku udah bayar kamu 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 kasih duit aku berapa sejuta aja gak nyampe aku kasih sama kamu uang sesuai tarif yang kamu tentukan ya gak gitu caranya dong ngebatalin gitu aja ya aku ngelayanin tamu juga sesuai yang mereka kasih Don udah kamu udah kamu jangan buang-buang waktu aku aku gak pengen tamu aku kecewa sama aku gak betul kamu mending main sama perempuan lain aja sana kamu mau bayar aku semangat apapun aku gak bakal mau jalan sama kamu gak ser yaudah selamat bersenang-senang yaudah sabar Fi udah resiko kamu kerja kayak gini emang kamu udah gak ada harga diri kok jangan pernah percaya sama lelaki manapun karena semuanya sama ngedeketin perempuan cuma karena nafsu gak ada yang tulus kalau mereka bisa pura-pura sayang sama aku aku juga bisa pura-pura kok hai Fer kamu dimana hai Fer kamu dimana yaudah malam ini kita kenal kok tercentif terlihat lebih santai yaudah kita mau kemana yaudah cinta disini Anci yaudah emang mau kemana ya jalan berdua ke tempat yang nyaman terserah kamu yang nentuin hmm gini ini aku cuma pengen ngobrol aja sama kamu kamu kemarin udah ngecewain aku dengan kamu ngomong kayak gitu enggak maksud kamu apa kayak gini aku bayar kamu untuk kamu jawab pertanyaan aku aja gila kamu gak perlu kemana-mana cukup disini aja duduk jawab pertanyaanku oke aku gak ngejawab hal pribadi tentang hidupan aku kerjaan aku cuma demenin kamu hibur kamu udah sebatas itu dan aku gak pernah berbagi hal tentang aku ke orang lain jujur selama aku hidup ya aku gak bilang aku suci tapi aku gak pernah ke hal-hal kayak gini cuman aku menarik aja ngeliat kamu cantik seksi yaudah aku kurang apa aku bisa bikin kamu seneng iya ngomong aja kita ngobrol aja aku udah seneng oke kamu kenapa sih ker kamu kenapa aku kurang gimana lagi kamu cantik kamu gak tertarik fair udah gak usah munati cowok-cowok yang gak deketin aku semuanya kena nafsu oke satu pertanyaan aja gua mau banyak kenapa kamu kerja kayak gini jawab jawab vera sorry aku gak ngejawab hal pribadi aku mending balikin with kamu kalo kamu bayar aku mahal-mahal cuma buat hal kayak gini ngapain itu kemarin hanya DP kamu boleh lebih menarik dari itu setelah kamu jawab pertanyaan itu lu tanya kamu butuh duit aku sebagai laki-laki menghargai kamu 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 jangan pikir aku mau judge kamu yang gak macem-macem enggak justru aku menghargai kamu sekolah yang orang itu kamu mau apasih dari aku aku pengen tau kamu gimana itu aja itu aja kamu tinggal jawab jangan mentang-mentang kamu orang kaya kehidupan kamu enak kamu bisa senak ya kayak gitu aku kerja kayak gini bukan sekedar kanan bukan aku kasih pilihan oke aku kayak gini aku mau jawab kamu kamu tinggal jawab pertanyaanku lebih beragaman daripada kamu tidur sama orang aku tanya aku emang murahan aku udah gak dengan diri aku gak bilang kamu murah aku udah gak punya harga diri lagi karena di mata aku semua lagi-lagi itu sama mereka cuma bisa nyakitin perempuan mereka gak pernah ngehargain apa yang udah kita kasih ke mereka dan aku udah berkali-kali ngerasain hal kecewa sama satu cowok yang sama ya terus aku terdapat jawabannya kamu ketik nominal berapapun yang mau disitu ada 100 juta kamu mau habisin silahkan kamu udah jawab pertanyaanku aku tau alasan kamu kayak gini aku gak butuh duit kamu aku mending pergi kamu yakin mau ngilangin kesempatan ini kamu tau sehari ini aku nyeroran untuk ngikutin gimana kehidupan kamu di rumah kamu kamu bahagia kamu terlalu bahagia hanya untuk menyenangin orang tapi kamu gak bisa nyenangin kamu lagi kamu pikir dengan uang dengan kamu dapat uang dari hal kayak gini kamu boleh susah ya? enggak enggak gitu Far Far kamu mau apa dari aku? mau kamu lebih berharga dari ini Far aku cuma perempuan malam yang gak pantes dapet itu semua dari kamu terus mau kamu apa? kamu butuh duit apa sih? bukan karena aku orang kaya yang gak cuman aku pengen tau gimana cara kamu menghargai diri kamu tapi diri kamu tuh gak bisa dinilai dengan uang gak ada gak ada yang bisa dihargaiin lagi dari diri aku aku udah hancur semua laki-laki yang pandang aku gak ada mereka cuma bisa menilai pake nominal aku rasa kamu masih ada titik terang di hati kamu untuk untuk kamu bisa sadar kamu pikirin itu kamu gak perlu jadi harapan kalau ujung-ujungnya juga bakal ngecewain, Far aku ngedekirin kamu bukan karena aku nafsu sama kamu mungkin kamu pikir aku mau nafik tapi aku udah bilang di awal tadi aku baru utamain kayak gini Far kamu gak pantas ada di deket aku kamu memang laki-laki baik dan di luar sana juga banyak perempuan baik itu bukan aku jangan buat aku bimbang jangan ngasih harapan yang gak mungkin bisa aku gatai aku bersedia ngurubahin apa aja ya buat kamu berubah kamu butuh apa Fair kamu butuh status Fair, kamu jangan gila kamu gak gila kamu baru kemarin ketemu aku kamu gak tau kamu gak tau aku udah tidur dengan berapa cowok kamu gak tau gimana masa lalu aku kehidupan aku kamu gak tau jadi hati-hati sama mulut kamu cuma laki-laki bego yang mau sama perempuan kayak aku aku salah satunya aku laki-laki bego yang suka sama kamu mungkin kamu bisa lihat pengorbananku gimana bukan sediar dengan rupiah tapi satu hari ini aku bela-bela indur orang untuk tau gimana identitas kamu Fi Fair, stop kamu mau nyanyiain hidup kamu cuma demi perempuan kayak aku aku hina Fair aku gak pantas mendapetin itu semua dari kamu kamu pikir ini lulucon kamu pikir aku kamu jangan buat aku bimbang Fair aku milih jalan ini udah ini pilihan aku aku gak peduli sama diri aku yang udah hancur kayak gini aku gak pernah peduli orang gak pernah ngehargain aku aku gak peduli aku bisa hidup sampe hari ini aja aku udah bersyukur aku ngejalanin hari-hari aku semuanya udah hampa udah sepi hidup itu memang pilihan dengan kamu milih kayak gini terus sampe kapan oke sekarang kamu cantik sekarang kamu seksi suatu saat kamu bakal tua aku gak pernah mikir aku bisa hidup sampe tua aku bisa aja mati besok kalo udah capek aku bisa mati kapan aja sesuai yang aku mau aku tulus sama kamu kamu gak gak pengen kamu isiasiain kesempatan ini Far bangun ini bukan negeri dong neng kuih kesempatan gak dateng dua kali kalo salah besok kamu gak ada kabar jangan harap kamu ketemu aku lagi Far Ferry hei 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 aku dari tadi udah dengerin kamu ngobrol sama dia kamu gak salah ngomong kayak gitu kamu gak ada maksud apa-apa aku hanya pengen merubah sesuatu yang aku nilai buruk jadi kamu suka sama dia udah jelas-jelas profil dia kayak gitu dia wanita malam kamu gak peduli eh dan yang jalanin dia itu aku ini bukan Ferry yang aku kenal Ferry ini gak kayak gini dan aku sama dia bukan nafsu aku hanya pengen merubah hidup dia yang lebih baik aku tau aku tau Ferry kamu gak nafsu sama dia iya siapa lagi? tapi aku liat dari mata kamu kamu suka sama dia dan aku gak rela suka bukan berarti nafsu dan kamu bisa debet cewek yang lebih baik dari dia bukan cewek kayak gini menurut aku dia yang lebih baik itu udah gak? itu urusan aku Ferry Ferry kamu berdua pikiran jadi gimana? Ferry aku pernah jadi perempuan baik-baik yang ngasih semuanya ke orang yang aku sayang hmm? tapi yang aku dapet cuma kecewa dia lebih milih perempuan lain dan menikah iya itu alasan kamu untuk jadi kayak gini sekarang aku gak tau lagi ini menurut aku mimpi Ferry karena aku gak pantes buat kamu aku gak pantes aku gak pernah pantes buat dicintahin sama orang lain gak pernah gak pernah pantes aku cuma manusia hina gak itu menurut kamu gak ada hal yang gak mungkin di dunia ini kalau Allah sudah mengatur Ferry satu tujuanku aku pengen hidup kamu lebih baik dari ini Ferry apa aku pantes dapet cinta dari kamu? kamu gak bilang aku cinta tapi aku tulus Far, kamu terlalu baik untuk aku Far kamu pikirin dulu ya enggak hatiku udah bulat kalau emang kamu gak mau berarti kamu bukan jodoh aku tapi kalau kamu mau aku yakin kamu jodoh aku satu hal yang aku minta kamu berubah bukan karena uangku tapi dari hati kamu Far, aku gak butuh uang kamu 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 ini ujung kelarian kehidupan kamu yang kayak sekarang aku pantes tetap hidup dan dicintain Far Ubah mindset itu Itu yang membuat kamu gak bisa Lepas dari hidupan kamu yang sekarang Kamu jangan pernah dengarkan orang Biarkan orang ngeceh Biarkan orang Bicara kamu yang kayak gimana tenang hidup kamu Kamu gak peduli Kamu gak peduli kamu siapa Yang aku mau kamu bener-bener berubah Dari hati kamu bukan karena aku Far Ajarin aku untuk jadi perempuan yang pases buat ngomong Kupikir kamu pernah jadi wanita yang baik-baik Gak jauh dari itu Yaudah sekarang aku antar kamu pulang Aku gak kamu Maksud aku gak mau liat kamu disini Atau di tempat-tempat yang Biasa aku kerja Oke Sebenernya aku gak mau maksa kamu Selaskan kamu berpikir gimana Ternyata Malah yang tak bersayap Tempat yang gak ada Aku nemuin itu Di diri kamu Makasih ya Dan maaf Untuk masalahmu Kamu gak pernah liat ke masa lalu Yang aku liat sekarang Masa depan Sama kamu Yaudah Kita pulang Aku harap kamu bener-bener Dari inti kamu Paham kan maksudnya Maksudnya Maksudnya